Halo teman-teman sahabat petani Apa kabar anda semua hari ini Semangat bertaninya Dan semoga rezekinya dilancarkan Oke, jumpa lagi bersama saya Jumpa lagi bersama saya Bernan Tampu Bolon Dalam kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana cara kami Menanam ubi ungu Agar nantinya Kita memperoleh hasil yang memuaskan Oke, setelah Kita membuat bedengan seperti ini Kita sudah siap untuk menanamnya Bedengan ini banyak fungsinya teman-teman Satu Agar air hujannya tidak tergenang Dan yang kedua Agar umbinya Bagus perkembangannya Bagi teman-teman Yang berkunjung ke channel ini Terima kasih kunjungannya Yang baru mampir Silahkan klik subscribe Silahkan klik subscribe Agar info menarik lainnya Bisa anda dapatkan dari channel Sahabat Petani Oke, kita akan Langsung ke cara penanamannya Jadi terus simak ya teman-teman Ini sudah teman-teman Kita sudah sediakan bibitnya Sengaja saya Masukkan ke dalam karung Agar Gampang Menanamnya ya Gampang membawa Oke, ini bibit yang sudah kita potong Teman-teman Jadi tips penanamannya Sangat gampang menanamnya Ini bibit yang sudah kita potong Harus kita bentuk runcing seperti ini ya Ini fungsinya Runcing seperti ini Agar Gampang merangsang perakaran ya Jadi cepat tembuh Tidak perlu penyiraman Oke, kita benamkan Sekitar Dua ruas Oke teman-teman Oke, kita tanam Dalam satu bedengan Satu baris tanam ya Dengan jarak Satu jengkal Jadi satu Tanaman Jaraknya satu jengkal ya Ke tanaman yang lainnya Sebenarnya Rubi jengkal ini Banyak jenisnya Tapi kalau Cara penanamannya Semuanya sama Kalau penanaman Usahakan Dilakukan Di sore hari Agar risiko Kematiannya Tidak banyak ya Agar Keberhasilan Dalam menanam itu Bisa terjamin Setelahkan bedengan itu Lurus Agar nantinya Sewaktu kita Mengatasi Gulpuma Bisa gampang Karena setelah ini Bila gulmai tumbuh Kami melakukan Penyemprotan herbicida Atau racun rumput Yang jenisnya Kontak Jadi nanti Bedengannya Pinggiran bedengan Semua Kita spray Pakai herbicida Untuk mengurangi Tenaga kerja Untuk menyangi rumput Dan Kalau ada Kayu-kayu Atau sisa mulsa Kita harus buang ya Karena itu Bisa Menghalangi Pertumbuhan Umbi Nanti bisa Umbinya jadi Bengkok Atau bentuknya Tidak bagus Kalau ada Geluma Seperti ini Bisa kita Benamkan Ke tanah Agar Tidak Cepat Berkembang Jadi caranya Kita Pegang Sebatas Dua ruas Sebagai Batasnya Lalu kita Benamkan ya Jadi Sangat gampang Teman-teman Bisa dilakukan Oleh siapapun Intinya Disitu Pemotongannya Harus runcing Agar Cepat Merangsang Perakaran Kalau soal bedengan Itu Harus Gembur Dan ini Tidak ada Pubuk dasar ya Ini langsung Ditancap Ke tanah aja Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Teman-teman Terima kasih Kunjungannya Semoga Video kali ini Bisa bermanfaat Buat kita Para petani Oke Salam subur Buat kita semua Terima kasih Oke Selamat menikmati